Pernah punya utang 1 miliar rupiah, Atalarik Syah ungkap, nasibnya kini tawaran pekerjaan berkurang. Aktor Atalarik Syah akui sempat mengalami kesulitan ekonomi sejak harus berurusan dengan hukum karena masalah perceraian dan hak asuh anak dengan sania marwah. Diungkap Atalarik, saat masalah perceraian dan hak asuh anak disorot, mau tak mau diakuinya berpengaruh pada pekerjaan. Dengan deruan kasus bertubi-tubi, gue ada dua kasus, perceraian, anak, gana gini, belum sengketa tanah yang belum selesai. Jadi enggak mulus syuting gue, imit gue termasuk keganggu. Gue berasa, hati-hatilah produser pakai gue, kata Atalarik dikutip dari YouTube Alvin In Love. Bahkan karena kondisi itu dan dia juga harus menghidupi dua orang anak, Atalarik mengaku sampai memiliki utang. Bersyukurnya, utang itu masih di dalam anggota keluarga dekatnya saja, dan sudah terbayar. Utang gue sampai 1 miliar rupiah, utang terbayar, ucap Atalarik. Alhamdulillah masih dalam keluarga aja, dari Teddy, dari Atar, dari Ipar gue, masih di sirkel keluarga, karena mereka tahu gue enggak ada pekerjaan, sambungnya. Atalarik juga bersyukur, walaupun pekerjaannya berkurang, dia masih dipercaya untuk membintangi dua sinetron dengan episode panjang. Bahkan di tengah kasusnya tersebut, dia tetap bisa mendapatkan peran protagonis. Tapi percaya enggak, gue dapat protagonis terus malah. Gue enggak dapat tawaran antagonis, Alhamdulillah. Walaupun dari 2017 cuma dua sinetron yang panjang, lainnya dikit-dikit. Salut gue sama produser-produser, Stasiun TV, Tang Yu So Much masih percaya, lanjutnya. Dengan semakin sedikitnya tawaran pekerjaan, sampai saat ini Atalarik masih berjuang untuk mulai mengumpulkan uang lagi setelah berjuang melunasi utang. Gue struggle untuk menabung lagi. Mungkin sampai detik ini gue masih struggle. Kemarin harus bayar-bayar utang, imbuhnya. Atalarik diketahui berkonflik dengan mantan istrinya, Sanya Marwa, soal hak asuh anak. Walaupun hak asuh sepenuhnya didapatkan Sanya Marwa, sampai saat ini kedua anak mereka masih tinggal bersama Atalarik Syah. Bukan itu saja, dalam proses cerainya, Atalarik juga dituding telah melakukan penganiayaan pada Sanya Marwa. Namun hal ini juga dibantah oleh Atalarik yang mengatakan tak pernah menyentuh Sanya Marwa. Saya enggak sentuh, tapi suara saya keras. Insya Allah ini putus jari saya kalau sentuh baju dia. Tidak ada sentuhan fisik sama sekali sama dia, tapi terjadi laporan penganiayaan, kata Atalarik dikutip dari Youtube Curhat Bank Denny Sumargo.